Halo CoFriends, kita bahas soalnya yuk, bentuk pecahan desimal dari 62% adalah titik-titik, berarti sekarang kita ubah bentuk pecahan persen ke bentuk pecahan desimal, 62% sama dengan titik-titik, CoFriends jangan lupa nih, persen itu adalah perseratus, berarti penyebutnya itu adalah seratus. Nah sekarang kita ubah bentuk pecahan persen ke bentuk pecahan biasa dulu, maka bentuk pecahan biasanya penyebutnya adalah seratus, lalu pembilangnya kita tinggal tulis semua angkanya, jadi kita tulis 62 sebagai pembilangnya, maka kita dapat bentuk pecahan biasanya 62 per seratus. Selanjutnya kita ubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, 62 per seratus itu berarti 62 dibagi dengan seratus, nah sekarang kita hitung menggunakan pembagian bersusun, kita hitung sama-sama yuk. 62 dibagi dengan seratus itu nggak bisa, jadi kita tulis 0, 0 dikali seratus sama dengan 0, lalu kita kurangin, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 6-nya turun, sisanya 62, 62 dibagi seratus masih belum bisa, jadi di belakang 0 kita tambahkan koma, lalu di belakang 62 kita tambahkan 0, jadinya 620. 620 dibagi seratus sama dengan 6, 6 merupakan hasil yang mendekatinya, 6 dikali seratus sama dengan 600, lalu kita kurangin, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 6 dikurangi 6 sama dengan 0, sisanya adalah 20, 20 dibagi seratus itu nggak bisa, Jadi kita tambahkan lagi 0, jadinya 200, 200 dibagi seratus sama dengan 2, 2 dikali seratus sama dengan 200, lalu kita kurangin, 200 dikurangi 200 sama dengan 0, jadi kita dapat hasilnya, hasilnya sama dengan 0,62, kita tulis deh 0,62. Jadi bentuk pecahan desimal dari 62% itu adalah 0,62, selesai deh sampai sini, gampang kan soalnya, tetap semangat belajarnya ko, friends.